Hai Oke guys selamat datang di channel terobos gaming dan lanjut lagi di game snailbob sekarang udah sampai di level 11 di level 11 ini kita ada raja kita mendorong karung jambil oleh raja kemudian jatuh raja nya pingsan kayaknya disini kita harus menolong siput tua ini ya dengan cara memecet tombol dan seperti biasa jangan lupakan untuk mencari bintang oke Apakah yang akan dari setelah ini Oke dia dapat mobil udah ada dua bintang tinggal satu bintang lagi dan itu dia udah lengkap tiga bintang nah di level 12 ini ada lubang yang berisi monster dan cara melewatinya adalah dengan cara menekannya kalau kalian menekannya dia akan terutup tapi kalian harus cepat karena bukan cepat sih sebenarnya lebih tepat sih karena ketutupnya itu ada waktunya ya jadi enggak tutup selamanya gitu jadi cara menekannya yang benar yaitu ketika kalian udah mau sampai udah deket gitu ya baru kalian tekan kalau dari jauh nanti pas kalian lewat dia udah udah kebuka lagi gitu oke ini di level 13 masih ada lubang monster lagi dan juga ada baling-baling bambu kayak baling-baling bambu itu ya dan disini itu kalian bener-bener harus pakai kecepatan yang enggak paseng-paseng banget sih sebenarnya tapi kita akan naik ke atas gelembung ke dalam gelembung itu ya nanti kalian akan terbang dan ketika kalian sampai di atas kan di atas ada Duri tuh nah kalian akan pecah ketika pecah kalian langsung nah kayak begini nah contohnya dan cukup ulangi sekali lagi karena ada dua gelembung di sini emang disini lumayan agak cepet dia harus cepet-cepat banget sih lanjut lagi di level 14 ada gelembung dan ada blok yang bersinar disana gunanya blok ternyata dia itu juga bisa untuk menekan tombol dan juga bisa digeser ya sini pintunya tertutup karena tombolnya ditekan oleh si blok ini jadi caranya kita harus lepasin dulu bloknya kita pindahin dulu dan waktunya kita jalan bintangnya kurang satu lagi ini waktunya nyari bintang dulu ingat kalian bisa menyetop jalannya siput dengan cara mencet siput itu ya di sini juga harus cepat juga sih nah pas dia udah meledak kalian naikin lagi bloknya Oke kurang satu lagi masih belum ketemu nah airnya ketemu juga lengkap sudah tiga bintang dan ini dia di level 15 ada raja jahat yang dia menyiramkan api disini dan ada putaran putar entah putar nah itu gunanya untuk memutar blok atau kayu yang kita pijakin sekarang ini ya gunanya kayu itu untuk menutupi api agar kita tidak terkena api karena kalau kita terkena api ya berarti kita akan mati dan nyawa kita akan berkurang satu disini oke ini dia sudah tertutup waktunya kita jalan tapi masih ada satu bintang lagi yang belum ditemukan kita harus nyari bintangnya emang agak susah sih sebenernya disini ah itu dia udah ketemu dan itu dia untuk konten kali ini nanti gua bakalan lanjut lagi thank you buat yang udah nonton dan jumpa lagi di next video